Guru bisnis saya pernah berpesan, ingat dua aturan dalam bisnis. Peraturan yang pertama, buatlah pimpinanmu itu hebat di mata banyak orang. Sementara peraturan yang kedua, ingatlah peraturan yang pertama. Sungguh berbeda antara kemudian Anda membuat pemimpin Anda hebat dengan carmuk alias cari muka. Orang yang cari muka itu hanya pintar berkata-kata tapi miskin karya. Sementara orang yang membuat pimpinannya itu hebat atau pemimpinnya luar biasa, itu dia banyak karya tetapi dia juga bisa menjelaskan dengan kata-kata yang tepat. Jadi perlu ada perpaduan antara karya dan kemahiran menjelaskan sesuatu. Lantas bagaimana kita bisa membuat pemimpin kita hebat? Pemimpin kita itu luar biasa. Ada tiga hal yang harus Anda lakukan agar Anda bisa membuat pemimpin Anda itu luar biasa. Dilihat hebat oleh banyak orang. Yang pertama, tuntaskan pekerjaan Anda. Pekerjaan yang sesuai dengan job description, tuntaskan dan lebihkan target yang sudah ditetapkan oleh pemimpin Anda. Maka dengan cara ini Anda telah membuat hebat pemimpin Anda. Yang kedua, milikilah komitmen dan loyalitas kepada pemimpin Anda. Apa-apa yang sudah disepakati dengan pemimpin Anda, laksanakan. Tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Itu artinya Anda memiliki komitmen yang luar biasa. Dan, tidak cukup berkomitmen, Anda juga perlu memiliki loyalitas yang tinggi kepada pemimpin Anda. Kapanpun Anda diundang rapat, datang. Dimanapun diajak rapat, ikuti. Kapan Anda kemudian diberikan tugas, laksanakan. Maka bila komitmen dan loyalitas ini digabung menjadi satu, Pemimpin Anda sayang sama Anda dan secara tidak langsung Anda menciptakan panggung buat pemimpin Anda. Dan, yang ketiga, jadilah bagian dari solusi. Jangan sering datang ke pemimpin itu membawa masalah. Jangan sering datang ke pemimpin itu mengeluh. Datang ke pemimpin itu, yang paling sip adalah Anda memberikan solusi-solusi-solusi yang terjadi. Maka dengan cara ini, Anda juga meringankan tugas pemimpin Anda. Dan secara tidak langsung, Anda mengangkat kepercayaan diri pemimpin Anda. Jangan pernah, bila ada masalah di kantor, Anda malah menjadi kompor. Manas-manasin, supaya suasananya bertambah panas. Suasananya bertambah tidak enak satu dengan yang lain. Ciptakan panggung buat pemimpin Anda. Dengan cara tuntaskan pekerjaan Anda. Milikilah komitmen dan loyalitas. Dan, yang ketiga, menjadi bagian dari solusi. Saya Jamil Azaini, salam sukses mulia. Terima kasih.